Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Sobat Oto Ya seperti biasanya kita hari ini sudah kedatangan TO ya Mungkin bagi teman-teman yang sudah mendapatkan unit informasi ini tidak begitu menarik ya Tapi ini tetap saya sampaikan barangkali dari teman-teman ada yang masih belum menerima informasi tentang unit yang teman-teman inden ya Jadi saya akan informasikan tepatnya hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2022 Kebetulan truknya juga sudah datang Ini lumayan ya lumayan rada berisi karena atas sama bawahnya masih ada Cuman untuk yang di bagian bawah ini sudah mulai kosong ya yang bagian belakangnya Sebelum saya lihat isi truk DO nya itu ada apa saja Saya informasikan stok dulu yang ada di dalam dealer ya Nah ini Ini ada Honda Beat tipe CBS warna PK Ini sudah di FJ atau sudah dibikin faktur jual ya tinggal kirim saja Dan ini ada dua Honda Vario 160 yang warna merah itu tipe CBS dan yang warna hitam glossy itu tipe ABS Ini ready ya sob ya Sedangkan untuk Honda CB150X tipe standar juga ready Jadi kita mempunyai stok ready itu ada tiga unit Yaitu yang metiknya ada Honda Vario 160 tipe CBS dan ABS Terus yang supportnya kita punya satu yaitu Honda CB150X sob Tipe standar Oke tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke truk ekspedisinya Dia membawa unit apa saja sob Oke seperti biasa ini yang di atas masih didominasi untuk Honda Beat dan Scoopy ya Kita bisa lihat di bagian pertama itu ada Honda Beat Deluxe warna brown Terus yang sub kedua baris kedua itu ada Honda Beat Deluxe warna hitam Terus ada Scoopy tipe Sporty warna hitam dan Honda Scoopy Sporty warna merah hitam Terus ada Honda Beat Deluxe warna hitam Terus ada Honda Beat Deluxe warna hitam Terus yang bagian belakang ada Honda Scoopy warna putih Sedangkan untuk yang bagian bawah disini juga ada Honda Beat Deluxe warna hitam Terus ada Honda Scoopy tipe stilis warna brown Ada dua Terus ada Honda BGX Honda BGX tipe CBS kalau nggak salah Coba nanti kita lihat itu bagian sebelah sana ya sob Coba lihat kita ke bagian yang sisinya sob Nah untuk yang bagian atas disini ada Honda Beat Street Terus ada Vario 160 tipe CBS warna hitam dop Terus ada Honda Vario 160 tipe CBS warna hitam glossy Terus untuk yang bagian bawah disini ada Honda BGX Tipe apa ini warna putih Ini tipe CBS Honda BGX tipe CBS warna putih Terus ada Honda Beat tipe CBS warna hitam sob Nah ini stok yang udah mulai diturunkan ada apa saja nanti saya informasikan lebih lanjut ya Saya pengen lihat untuk yang ada di dalam truk dulu sob Yang ada di dalam truk ekspedisi Ya ini tampak dari belakang di atas itu ada Honda BGX tipe CBS warna hitam Ada Honda Beat Deluxe warna hitam dan ada Honda Scoopy tipe Prestig warna putih ya sob ya Dan ini yang turun tapi sebagian sudah ada yang dimasukkan ya Ini tersisa ada Honda Beat Deluxe warna hitam sama Honda Scoopy tipe Stylis warna brown Dan ini yang sudah mulai turun ya Ada Beat Deluxe warna brown Terus ada Honda Scoopy Stylis warna brown Terus ada Honda Scoopy Sporty warna merah hitam Terus ada Honda Beat Deluxe warna silver sob Ini juga sudah ada yang dibawa ke belakang bagian BDI Coba kita lihat Ke ruangan BDI atau bagian perakitan sob Nah ini ada Honda Vario 160 Tipe CBS warna hitam glossy dan ini ada Honda Vario 160 tipe ABS warna hitam glossy juga Terus ini tadi yang baru datang ada Honda Beat Deluxe warna biru Ini indenan sangat lama sekali sob untuk yang Beat Deluxe warna biru ini ya Untuk indenan terlama ini ada di Honda Beat Deluxe warna biru ya Ini posisi inden pada saat tanggal 13 Juni tahun 2022 Dan untuk Honda Beat Deluxe ini dibanderol dengan harga Rp19.555.000 Itu untuk otair ketanggungan berbes dan sekitarnya Otair ini juga berlaku untuk daerah Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, Padi, Kudus Eh, Pati dan Solo sob Dan untuk yang Honda Beat tipe ISS itu dibanderol dengan harga Rp19.455.000 Untuk Honda Beat Street warna BK dan Silver dibanderol dengan harga Rp18.870.000 Sedangkan untuk yang Honda Vario 160 tipe CBS ini dibanderol dengan harga Rp26.800.000 Sedangkan untuk Honda Vario 160 tipe ABS dibanderol dengan harga Rp29.850.000 Untuk saat ini berarti PCI belum turun lagi ya Karena hari ini didominasi untuk penurunannya yaitu ada di Honda Beat dan Sekupi sob Nah ini tadi kan yang di belakang ya Ini yang di depan ini ada Beat dan Sekupi Berarti hari ini penurunan unit sepeda motor Honda di dealer kami didominasi untuk Honda Beat dan Sekupi sob Artinya teman-teman yang inden Honda Beat dan Sekupi Sebentar lagi indenan kalian akan keluar ya Oke terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hati See you bye bye